Intro Puluhan karyawan berstatus tenaga kerja kontrak TKK di rumah sakit umum daerah RSUB Cikalangwetan terpaksa merangsak masuk ruangan Direktur RSUB Ketegangan terjadi pukul 13 Senin 2 November 2020 Masalah itu pun sempat terekam video dan viral Dimana seorang karyawan berteriak membela diri dengan mengatakan Saya membela dokter mati-matian Lantas dirut membela diri, jangan banyak ngomong Dan diakhiri untuk keluar ruangan Salah seorang TKK yang namanya Enggan disebut menungkapkan Permasalahan itu buntut aksi unjuk rasa pembetangan Spanduk pada Minggu 31 Oktober 2020 Sebanyak 8 orang perwakilan dipanggil untuk dimintai klarifikasi Mengetahui teman-temannya dipanggil oleh dirut Sebagai bentuk solidaritas ikut merangsak masuk ke ruangan Direktur Disanalah terjadi ketegangan adu mulut antara karyawan dan Direktur RSUD Dipanggil 8 orang terus ditanya saha anu masang Spanduk Kekah maksa pengen tahu siapa yang masang Spanduk Ya bilangin aja seluruh karyawan Kata TKK tersebut kepada ragam daerah Senin tanggal 2 November 2020 Dijawab seluruh karyawan yang pasang Spanduk protes Direktur RSUD tidak percaya siapa yang memasangnya Gak ada yang TKK RSUD Cikalongwetan berjumlah 309 orang tetap menuntut haknya Gaji 2 bulan September Oktober yang belum dibayarkan sebesar 5 juta rupiah RSUD Lembang Cililing kan udah pada cair kenapa Cikalongwetan selalu beda Katanya alasannya status BLUD Badan layanan umum daerah terus di dewannya burung ketuk palu Juni-Juli juga kan kita gak gajian selalu telat Masalah gaji yang selalu telat dibayarkan Puncaknya para TKK nekat memasang Spanduk sebagai bentuk protes Tidak hanya gaji Para TKK ini mempertanyakan uang jasa pelayanan 2019 BPJS juga insentif COVID-19 Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Hernawan Nijajanto mengatakan Tuntutan gaji selama 2 bulan akan dibayarkan secepatnya Tapi 1 bulan 2 bulan September kalau 2 bulan tidak cukup uangnya Tapi kita usaha Oktober juga sebut Hernawan dihubungi Telat pembayaran gaji Hernawan mengatakan Karena perubahan status RSOB Cikalongwetan menjadi badan layanan umum daerah BLUD Secara manajemen dikelola sehiri oleh rumah sakit Pihaknya juga menyesalkan Dengan aksi unjuk rasa tersebut Pihak manajemen tidak bisa meredam berjolak tersebut Ini persoalan komunikasi saja Seharusnya pihak manajemen dan karyawan menyambung komunikasinya Tapi yang terpenting pelayanan tetap berjalan pungkasnya Seperti diberitakan Karyawan RSOB Cikalongwetan membentangkan spanggut protes Di beberapa titik berlengkungan RSOB Cikalongwetan Tertera tulisannya Mana hak karyawan Jangan hanya bisa memberikan tuntutan kepada karyawan Pimpinan suka cari pujian sana-sini Karyawan sibuk cari sampingan untuk keluarga yang dikasihi Dari Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat Tim kontributor Berita 7 melaporkan Kenapa anak-anak sampai mengucap di waktu kemarin Apakah bisa disampaikan sama perempuan saya Dan diberikan sekalian Kenapa ketika rame di grup Sudah rame Selamat menikmati